Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furusebi Channel Pada episode kali ini, akhirnya saya punya starter pack FMA Balance Pack berikut ini guys Dan ini dengan bodi Raudible ya, jadi kalau kita lihat disini ada keterangannya Balance Pack Kita disini dapat Atomic Tune 2 motor guys, jadi lebih dekat seperti ini untuk kemasan bagian depannya Jadi yang menarik dari starter pack ini, kalau kalian belum tahu starter pack itu apa Kita mendapatkan sekaligus dengan FRP, Spacer, Mesh Damper dan juga mesin Tune biasanya Nah ini untuk yang Raudible ini kita mendapatkan Atomic Tune 2 motor guys Ini juga mendapatkan rear brake set untuk FMA Kita lihat pada sisi kemasan bagian sampingnya, ada spek dari kit tersebut Kita bisa lihat ya, ada keterangan dalam bahasa Jepang itu Tapi di depan tadi sudah dijelaskan kita mendapatkan Super Hard Tires dan sebagainya Kalian bisa baca lagi bagian depan dari kemasannya Pada sisi kemasan bagian satunya lagi, seperti biasanya untuk produk Tame Original Terdapat kode item dan juga harga retail yang disarankan Juga logo REF untuk seri dari kit tersebut guys Nah pada sisi kemasan belakangnya kita bisa lihat terdapat Masing-masing part apa saja yang kita dapatkan Jadi ada motor disini atau Mic Tune 2, Super Hard Tires FRP untuk bagian depan dan juga FRP untuk bagian belakang Dan juga brake setnya dengan 2 busa rem yang berbeda Nah nanti akan kita lihat perbedaannya apa ya Sekarang kita akan coba buka untuk kemasannya Jadi disini akan saya lepaskan dulu plastiknya ya Kita lihat nih yang pertama kita dapatkan adalah Perentilan untuk FRP belakang dan juga busa remnya guys Nah ini busa remnya kalau kita lihat disini terdapat perbedaan warna Jadi kalau kalian belum tahu ya busa rem di Tameya itu ada beberapa jenis warna Dengan tingkat kepakeman yang berbeda seperti ini guys Lalu berikutnya kita lihat terdapat perentilan roller mesh damper block yang kecil Dan juga ada ball caps disini Nah ini akan saya buka terlebih dahulu ya Sekarang kita lihat untuk FRP nya Disini kita dapat 2 pieces FRP ya Seperti ini terdapat rear stay dan juga front FRP stay guys Nah untuk bagian baut-bautnya seperti ini Kalian bisa lihat terdapat busing roller, washer, tiang panjang dan juga mur disini Untuk kita gunakan mengencangkan untuk pemasangan rollernya guys Nah next kita lihat terdapat terminalnya disini Ini terminal yang standar yang kita dapatkan dari setiap kit Lalu berikutnya ada gear setnya mendapatkan 3.5x1 atau super speed ratio Dan juga grease nya disini standar banget dari Tameya guys Nah untuk propeller shaftnya kita bisa lihat disini ya Ini sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan propeller shaft kit lain pada umumnya Jadi ini sama dengan propeller shaft untuk Super X dan Super XX guys Next kita lihat ya disini terdapat chasisnya Jadi seperti ini kita mendapatkan akarnya Akarnya juga cukup unik karena sekaligus menjadi rear skit ya Dengan konstruksi front motor guys Nah kita akan coba untuk lihat bannya ya Jadi ini bannya Super Hard seperti ini Dan kita akan lepaskan bagian dari karetnya ya Lalu kita lihat berikutnya terdapat wheel setnya Jadi wheel setnya seperti ini dengan bahan PP ya Ini seperti umumnya wheels yang kita dapatkan dari kit Minipad WD Tamiya Kita akan lepaskan dari runner nya dan kita akan coba pasangkan untuk bannya pada velgnya berikut ini guys Jadi untuk bahan Super Hard ini cukup baik digunakan di track ya Karena dia tidak terlalu bounce atau membal dan membuat mobil lebih stabil lagi tentunya Oke next kita lihat ini ada bodinya Jadi bodinya kita mendapatkan bodi dengan tampilan smoke ya Atau transparan dengan nuansa gelap seperti ini Dan ini bahannya dari ABS guys Ada beberapa pieces ini harus kita satukan agar bodinya menjadi satu kesatuan utuh Jadi seperti ini cukup ditekan aja untuk bagian pada bagian depan tadi dan juga pada bagian belakangnya Dan kita sudah siap pasangkan bodinya guys Untuk rear brake nya seperti ini ya Kita mendapatkan brake set yang sama dengan yang kita dapatkan dari starter pack untuk MA chasis Jadi seperti ini bentuknya dan ini bisa kita gunakan nanti busa sponsnya disini guys Oke berikutnya kita lihat terdapat komponen dari chasisnya Seperti tutup baterai, tutup motor, gear cover depan, gear cover belakang, pengunci baterai dan sebagainya Kalian bisa lihat disini dengan warna abu-abu untuk material plastiknya seperti ini guys Ini rollernya juga kita dapat yang high roller ya Yang jenisnya rollernya tebal seperti ini Oke kita lanjut untuk lihat manual instruction ya Jadi di starter pack ini ada beberapa lembar manual instruction ya Untuk yang pertama adalah petunjuk untuk memasangkan roller pada FRP nya Berserta juga bagaimana aplikasi keseluruhan dari stay depan dan belakang pada chasisnya seperti ini guys Pemasangannya kalian bisa lihat di layarnya ini cukup mudah Dan kalian tentu saja bisa langsung lihat manual instruction kalian kalau kalian beli starter pack Jadi ini akan saya percepat aja ya termasuk juga untuk pemasangan break set pada bagian belakang Juga ketentuan untuk memotong busa remnya tapi nanti saya nggak akan potong Saya akan tempelin aja semuanya pada break set nya guys Berikutnya kita mendapatkan lembaran kuning seperti pada kit kita punya perumumnya ya Ini kita skip aja Next kita lihat ada stickernya guys Ini stickernya dengan nuansa semi semi chrome atau metallic seperti ini ya Ini bagus banget dengan cetakan yang sangat rapi tentunya Next kita lihat terdapat manual instruction berikutnya Ini umum ya untuk petunjuk perakitan dari kitnya secara umum guys Jadi kita dapat list untuk part-part yang kita dapatkan pada bagian depannya ya Juga apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan Mini 4WD Raudible Starter Pack berikut ini Ini akan saya percepat aja ya tentu saja kalian juga bisa lihat bagaimana prosesnya Pada manual yang kalian dapatkan dari kit kalian guys Oke kalau gitu sudah lengkap semuanya Sekarang kita lanjutkan dengan proses melepaskan semua bagian-bagian partnya dari runner nya Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan proses perakitan kit nya itu sendiri guys Nah sebagai garis bawah ya kalau kalian berminat dengan kit FMA Chasis Ataupun starter pack lainnya dari Tamiya Kalian harus lihat link di deskripsi ya disitu Kalian bisa coba beli kit kalian sendiri dan semoga masih ada stoknya guys Jadi buruan kalian cek link yang ada dan segera check out Dikarenakan kit ini keren banget dan semakin lama harganya semakin melambung Karena belum ada niatan untuk rilis ulang dari Tamiya Corporation ya Jadi kita gak tau nih kapan dirilis lagi Dan harganya untuk yang AR Chasis itu juga sudah lebih tinggi guys Paling tinggi malah karena itu yang rilis pertama kali ya Lalu berikutnya untuk MA Chasis dan terakhir adalah yang Raudible berikut ini guys So pastikan kalian cek ya biar kalian punya lengkap nih ketiga kit starter pack dari Tamiya guys Nah berikut ini tips sederhana aja untuk memasangkan ball caps Jadi kalau kalian bingung ball caps ini gunanya apa Ball caps ini tujuannya adalah untuk menutup bagian ujung dari baut yang cukup tajam Jika terkena tangan ya jadi Tamiya ini secure banget ya Petunjuk safety nya meminimalis atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Terutama jika usernya adalah anak-anak guys Jadi dengan menggunakan rubber tube yang ada atau karet itu ya kita bisa pasangkan ball caps Kita masukin aja tinggal kita puter seperti ini Dan seperti ini untuk pemasangan stay depannya sudah selesai Sekarang kita lanjutkan dengan pemasangan stay pada bagian belakangnya Jadi yang harus kalian perhatikan adalah pada Minipad WD Tamiya itu rules nya ada dimension rules ya Atau dimensi yang harus kalian ikuti disini adalah untuk lebar itu 10,5 cm atau 105 mm Jadi untuk pemasangan rollernya pun menyesuaikan dengan diameter roller tersebut Berkaitan dengan lubang yang ada di FRP nya Jadi kalau kita lihat di FRP ini kan ada 4 lubang ya Itu berbeda-beda guys tujuannya Jadi untuk roller 8 mm, roller 9 mm, roller 13 mm dan juga roller 19 mm itu lubangnya berbeda Dikarenakan kalau kalian salah memasangkan pada lubang yang tidak tepat Maka lebar dari keseluruhan Minipad WD kalian akan menyalahi aturan yang ada Oke ini sudah selesai Oke sudah selesai untuk stay bagian belakangnya Sekarang saya akan pasangkan untuk break set nya berikut ini guys Jadi cukup simple ya, tinggal dibaut aja dari bawah Kita tahan dengan obengnya lalu kita kencangkan dengan kunci pas dari atas Dan untuk break nya sudah selesai Berikutnya kita cek terlebih dahulu nih pada setting board apakah semuanya sudah presisi Dan pastikan tidak ada baut yang longgar Karena kalau ada baut yang longgar pasti akan ada yang miring guys Baik pemasangan rear stay nya maupun break set yang ada pada bagian belakangnya Baiklah sekarang sudah selesai untuk pemasangan semua stay nya Sekarang kita tinggal pasangkan break spons nya atau busa rem nya pada bagian break set nya seperti ini guys Jadi untuk break set nya jangan kebalik ya Jadi bagian yang menyentuh track terlebih dahulu itu adalah busa rem nya Sedangkan kalau kalian balik maka yang menyentuh track terlebih dahulu adalah bagian plastik yang cembung itu guys Yang melengkung itu ya itu nanti akan berbeda fungsinya Atau efeknya akan berbeda Nah setelah dipasangkan seperti ini kalian bisa perhatikan ya untuk produk Tamiya ini super presisi Jadi setelah dipasangkan plug and play pun seperti ini semuanya presisi Jadi untuk jatuh rem nya pun presisi banget ke setting board ini guys Nah kalau kalian penasaran dengan bagaimana cara menyeting rem di mini 4WD Dan dasarnya seperti apa kalian bisa cek video saya yang ini ya Disini saya jelaskan bagaimana menyeting break pada mini 4WD guys Oke sudah selesai untuk pemasangan kit nya secara keseluruhan seperti ini Dan untuk bagian depannya pun underguard depan sudah terpasang Ini tingginya seperti ini ya Ini kalau kita lihat di setting board seperti ini Dan ini sama dengan komposisi ground clearance dari yang MA chassis guys Jadi yang MA chassis seperti ini untuk starter pack ya Kalian tentu saja sudah lihat untuk video unboxing dan juga building untuk jadi side damper guys Kalian bisa cek lagi kalau kalian belum lihat videonya Ini juga sama seperti ini ya Nah di video berikutnya tentu saja kalian sudah bisa tebak ya Ini akan saya adu kedua kit Dan untuk yang Raudible ini akan menggunakan settingan bawaannya dulu seperti ini Kalau nanti memang perlu kita upgrade untuk menggunakan roller bearing Dan juga menggunakan bearing roda Maka akan kita lakukan hal tersebut guys Tapi pada dasarnya kita akan coba lihat dulu nih untuk settingannya Bawaan dari boxnya untuk Raudible ini seperti apa sih dengan spek yang balance menggunakan Atomic June 2 Oke sekarang kita sudah selesai untuk keseluruhan kit nya Sekarang tinggal kita pasangkan stikernya guys Dan ini dia stikernya sudah saya pasangkan Berikutnya tinggal kita clear menggunakan clear gloss dari RG London Dan kita sudah selesai dengan proses perakitan ya Setelah ini kita akan lihat bagaimana penampilan kit ini di outdoor di bawah sinar matahari guys Kita akan lihat sesaat lagi Tapi sebelumnya kita akan coba engine on dulu ya Kita nyalakan disini dan kita lihat bagaimana transmisinya bekerja Itu dia guys balance banget ya Untuk keempat rodanya dan juga untuk transmisinya cukup-cukup bagus Torsinya pun dia sangat oke guys untuk Tamiya memang luar biasa kualitasnya Oke sekarang kita akan coba lihat ya di outdoor kira-kira cakep gak nih kit Raudible Setelah sebelumnya kita spray dengan RG London Glossy Clear guys Dan ini dia tampilan akhir dari Raudible Starter Pack Balance Spek berikut ini Dan kalian tentu saja bisa memiliki kit kalian sendiri Sesimpel cek recommended seller yang ada di link di deskripsi video ini guys So pastikan kalian beli sebelum harganya keburu naik lagi Jadi ini dia keren banget dan ini akan segera kita coba jalankan di lintasan ya pastinya ya So sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter dari Furasupi Channel berikut ini Terima kasih telah men-support setiap bulannya Dan jangan lupa ya pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya See you Sub indo by broth3rmax